Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya, sudah habis itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 sungai dan pengelolaan sumber daya air Jawa Tengah dikerahkan untuk membantu penanganan banjir di Kudus. Banjir luapan sungai Wulan setinggi 60 cm ini masih merendam permukiman warga. Banjir juga meluber hingga ke jalan Pantura Desa Jatewetan setinggi 30 cm dan mengganggu arus lalu lintas jalan Pantura. Saat ini masih kita ketahui ada genangan yang sampai meluber ke jalan khususnya di Pantura ketinggian sekitar 30 cm. Nah ini mengganggu arus lalu lintas. Upaya yang kita lakukan saat ini memang masih kita terus berupaya untuk memumpah. Meski upaya penyedotan air banjir dengan mobil pompa telah dimaksimalkan, yakni dengan total 2.000 liter per detik, namun banjir di Kudus belum juga surut karena intensitas hujan masih tinggi. Debit air sungai Wulan yang masih tinggi juga membuat mesin pompa permanen milik pemkap Kudus belum bisa dioperasikan. Saat ini banjir masih merendam 14 desa yang tersebar di empat kecamatan. Warga yang terdampak banjir Kudus mencapai lebih dari 25.000 jiwa. Ada 608 warga yang dilaporkan mengungsi di tujuh titik pengungsian.